Pak Matua, kita akan lebih senang melihat ke depan dan ke depan ini ada bibit-bibit harapan dalam soal hutan. Dan misalnya, bahwa kali ini pemerintah yang mengambil inisiatif untuk mempertahankan emisi karbon di hutan, mengurangi perusahaan hutan melalui program RED, melalui keaktifannya dalam protokol-protokol lingkungan. Gambarannya bagaimana sekarang usaha antara pemerintah dengan swasta, dengan pihak internasional dalam menjaga hutan, RID, dan sebagainya. Bagaimana menurut asesmen Pak Bartua? Kalau kami melihat bahwa era perubahan iklim saat ini merupakan era kembalinya dibicarakan hutan dan fungsi-fungsinya yang lama ditinggalkan. Kita tahu di tahun 2001 banyak sekali terjadi ilegal logging, kemudian kita tahu setelah itu beralih modusnya. KPK mengatakan beralih modusnya kepada pemberian lahan atau konversi lahan kepada usaha-usaha skala besar. Bukan hanya hutan, tapi kebun, tambang, dan sebagainya. Dengan era baru perubahan iklim ini, mengingatkan kembali bahwa hutan itu penting, karbon ini penting. Komitmen-komitmen baru pemerintah, saya pikir ini sangat penting untuk kembali melihat hutan sebagai sesuatu yang penting. Dan banyak sekali hal di dalam hutan ini, tata kelola yang perlu dibenahi. Tata kelola yang rapuh, kita tahu kawasan hutan ada 122 juta hektare, baru 14 persen yang selesai dikukuhkan. Ini menjadi PR besar tentang tata kelola hutan. Banyak sekali PR-PR besar dalam tata kelola hutan yang mendapatkan momentum dengan perubahan iklim dan sekarang REDD yang saat ini dikumandangkan. Sekarang apakah mainstreamnya atau aliran pemikiran terbesar mengenai hutan itu sudah ke arah perlindungan dan bukan ke arah eksploitasi? Atau belum bisa dikatakan demikian? Dalam wacanannya demikian, tapi dalam praktek kesehariannya masih belum ke sana. Kita tahu pembangunan kita terbelah antara dua agenda. Kalau kita tahu ada agenda percepatan growth, kemudian pro-growth dan pro-job. Ini sangat kuat sekali membawakan agenda MP3EI, bahkan sudah diperpreskan. Sementara kita punya agenda-agenda lingkungan, pro-poor dan pro-environment yang belum tertangani dengan kebijakan-kebijakan yang memadai. Sehingga ini perlu balance. Saya pikir kedua kebijakan ini perlu mendapatkan tempat dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Growth yang diukur sekarang dalam misalnya perencanaan MP3EI, apakah itu memperhitungkan penghabisan aset alam, natural resource, atau hanya out-of-pocket expense ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Yang disebut green economy itu belum berhasil memasukkan nilai natural resource ke dalam neraca. Neraca, karena kita tahu dalam pertemuan global belum lama ini, ingin dicoba memasukkan aspek kemiskinan dan aspek lingkungan di dalam MP3EI. Tetapi nampaknya itu belum berhasil dimasukkan. Sehingga mainstream daripada green economy belum terlihat dalam gambaran besar. Masih dalam wacana saja. Pak Martua, provinsi mana yang paling kena, yang paling berkepentingan dari segi hutan? Di mana aset hutan itu paling perlu dilindungi, paling besar? Kalau tidak salah ada sembilan provinsi yang disebut sembilan provinsi berhutan cukup banyak. Mulai dari Aceh, Jambi, Riau, sampai kepada Kalimantan, Sulawesi, dan Pepua. Mereka lah sebenarnya yang sembilan provinsi, sembilan sampai dua belas, ada yang mengkategorikan dua belas, ada yang sembilan, yang sangat tergantung dari hutan. Untuk kebutuhan penyerapan emisi, maupun untuk kebutuhan pembangunan dalam sektor lainnya. Jadi provinsi-provinsi yang banyak hutannya, yang juga diharapkan memotori pertumbuhan, peningkatan rate pertumbuhan, itu harus memilih ya. Betul, iya. Mau menyelamatkan hutan jangka panjang atau mendapat manfaat jangka pendek. Tidak ada jalan win-winnya di situ. Kelihatannya win-win itu yang harus ditemukan di wilayah-wilayah provinsi, bahkan di kabupaten-kabupaten. Sampai seberapa jauh dia akan melakukan pembukaan lahan, dan sampai seberapa jauh tidak bisa lagi membuka lahan. Sebenarnya, dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, ada PP yang harus dibuat, yang mengatur dan menentukan batas ambang daripada satu wilayah atas usaha-usaha skala besar. Nampaknya PP ini tidak dibuat sampai sekarang, atau belum selesai dibuat. Atau ditolak, enggak belum juga? Masih dalam black box daripada kebijakan yang tidak ada. Kalau DPR itu, dalam perundang-undangannya, bagaimana sikapnya? Mohon dijawab setelah kita break sebentar ini ya, Pak. Terima kasih telah menonton!